Pihak berwenang Kuala Lumpur, Malaysia, mengonfirmasi banjir bandang di beberapa daerah di Klang Valley, Senin, 25 April 2022, sore. Banjir menyulitkan warga untuk menggunakan lalu lintas. Kepolisian Kuala Lumpur memperingatkan warga ketinggian air di sejumlah daerah sudah mencapai lutut. Suara sirene sungai Toba di segambut sudah berbunyi karena airnya meluap. Pada pukul 16.30 waktu setempat Dewan Kota Kuala Lumpur mengatakan petugas sudah tiba di lokasi banjir. Mereka segera mengatur lalu lintas. Banjir itu berdampak besar pada sejumlah daerah seperti Sah Alam, Klang dan Kuala Lumpur. Banjir membuat ribuan orang terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh Dewan Kota Kuala Lumpur lewat laman Facebook, yang menyebut sedikitnya 11 jalan raya tergenang banjir bandang. Semoga warga Malaysia diberi kesabaran lebih ya.